Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang pengarap akhirnya memberikan jawaban terkait arah langkah politiknya. Ia mengaku siap untuk maju menjadi calon wali kota Depok pada Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Kaisang dalam video yang diunggah di akun Youtubenya pada Jumat 9 Juni. Ia mengaku sudah mendapat restu dari keluarga untuk mengikuti pesta demokrasi tahun depan. Kaisang memantapkan pilihannya untuk maju sebagai calon wali kota Depok. Sebelumnya, isu Kaisang maju sebagai calon wali kota Depok sudah ramai dibicarakan. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sudah memasang baliho berisi foto Kaisang sebagai bentuk dukungan. Kaisang sendiri memang sudah memberi sinyal akan terjun ke dunia politik mengikuti jejak ayah dan kakaknya. Namun daerah yang akan dipilihnya masih belum jelas. Belakangan, Kaisang mempertimbangkan dua pilihan antara Pilkada Solo dan Suleban. Kedua pilihan itu juga mendapat dukungan dari sang istri Erina Gudono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swatiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Kaisang Pangarum, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!